Pertama bikin Pak Awal, kalau Pak Awal, karena dia 1 September 2014, berarti dia dibikinkan Pak Awal mulai per penasa penilaian di atas 1 September 2014 sampai 31 Desember 2015. Asli kan pak tahunan mungkin Pak, ganding anak Septembernya berarti yang kurang sedikit dikayak tadi, dimunculkan. Paham Pak Tuan? Jadi gitu Pak prinsipnya, karena ada guru yang naik pangkat, misalkan 1 Oktober kan dia penilaian paknya kan 30 Juni, berarti penilaiannya adalah 1 Juli tahun itu sampai 31 Desember tahun berikutnya. Paham Pak Tuan Bapak Ibu? Untuk yang tengahan tadi, selanjutnya baru persenwari sampai Desember. Paham Pak? Karena pak tahunan harusnya 1 tahun, tapi khusus yang pecahan tadi, potongannya diangai, dipotong itu biar masa penilainya itu pas, nyambung. Karena selanjutnya pak tahunan harus nyambung. Oke? Berarti 1 September 2014 sampai 31 Desember 2015, ini namanya Pak Tahun 2015 bagi K2. Nilainya itu namanya Pak Awal Pak. Pak Awal itu berarti, kan di angka kredit ada kolom lama, ada kolom baru. Paham Pak Tuan Pak? Ada kolom lama, ada kolom baru. Yang lama itu berarti karena sebelumnya belum punya Pak, berarti yang lamanya 0 atau 0. Paham? Yang baru hanya diisi 2 di pendidikan, di ijazah S1 berarti serat 100. Oke? Di peranjabatan dan PIGP dinilikan 3. Yang lainnya 0 Pak, di kolom barunya. Halo? Di kolom baru itu Pak Awal, itu berarti yang kolom lamanya 0 semua. Kolom barunya hanya 2 di ijazah 100. Dan PIGP peranjabatan di 3. Nanti nilainya totalnya berapa? 103. Itu Pak Awal bagi K2. Paham, Pak Tuan Bapak? Paham, Gih? Halo? Berarti Pak 2016, 1 Januari 2016 sampai 31 Desember 2016. Itu Pak Tahunan 2006. Nah, itulah baru yang tadi, yang 103 dijadikan masuk di kolom lama. Yang baru silahkan diisi. Kalau ada PKG kan berarti angka kredit pembelajaran. Untuk 3A kan 10,5. Tuliskan 10,5. Angka kredit pembelajaran. Ini. Kalau 3B, 9,5. Kalau 3C, 20,25. Kalau 3D, 19,5. 4A, 29,75. Dan seterusnya. Apal, Pak Ngi, apal, makanan harian. Saya nyoboh yang belum kerenemen, Pak Asli.